Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat strabis pada kali ini kita bertemu lagi dengan saya Dedin Hamdan dalam acara finansial literasi cerdas finansial menuju pengusaha naik level dan Alhamdulillahirrohbilalami pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Mbak Isti apa kabar Mbak Isti apa kabar juga sahabat-sahabat strabis dimanapun berada mudah-mudahan tetap semangat tetap bisa memberikan kontribusi buat usahanya masing-masing tetap semangat untuk mengembangkan usahanya masing-masing oke Mbak Isti sebelum kita bahas acara tema kita kali ini yaitu tentang tips-tips buat para sahabat-sahabat bagaimana cara menentukan harga jual dari produknya tapi sebelumnya mungkin sahabat-sahabat juga ingin mengetahui nih usaha Mbak Isti dan memperkenalkan silahkan Mbak Isti bisa memperkenalkan diri sebelum kita bincang-bincang oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh memperkenalkan nama saya Isti usaha yang saat ini saya jalani yaitu usaha produksi bantal nama brandnya Podus Kapilow yang seperti ini ya Mbak ya jadi di bantal yang diproduksi oleh Podus Kapilow itu ada dua jenis ada bantal kreasi bantal kreasi itu misalnya seperti ini jadi kainnya itu udah ada motifnya dari berbagai macam kain lalu di kreasikan seperti ini dengan desain saya sendiri kemudian ada juga bantal foto atau bantal print yang seperti ini berarti kalau ini dari foto kalau itu kreasi sendiri ya terus untuk kreasinya sendiri itu sesuai dengan kebutuhan dari konsumen atau misalkan kita ada contoh-contohnya jadi tinggal dipilih iya yang pertama kalau bantal kreasi itu dari kreasi saya sendiri jadi karena background saya sendiri saya suka kreasi tangan jadi desain-desainnya itu sederhana tapi punya detail-detail yang manis gitu nah tapi bisa juga kalau misalkan mau order tapi ada contohnya gitu ya ada ya ada contohnya bisa dan kalau misalkan konsumen mau order itu terserah juga dari desainnya dari konsumen bisa juga seperti itu tapi ada batasan jadi ini memang hobi ya beranjak dari hobi ya ini hobi banget terus untuk harganya sendiri kan sekarang kita akan bahas tentang masalah tips bagaimana cara menentukan harga jual gitu ya karena kadang-kadang banyak sekali dari teman-teman UKM itu mereka istilahnya itu kebingungan apakah harga yang ditetapkan untuk produknya itu sudah sesuai atau belum apakah kemahalan, kemurahan, atau seperti apa gitu nah Mbak Istri sendiri untuk menentukan harganya itu seperti apa terus juga kisaran harganya dari produk Mbak Istri sendiri berapa itu? kisaran harga itu yang pertama dari harga Rp35.000 iya itu dari bantal kerasi sampai tidak terbatas karena bisa custom jadi disesuaikan sama keinginan konsumen nah kalau bantal foto sendiri itu dari harga Rp50.000 yang ukuran ini ada juga yang Rp70.000, Rp90.000 dan Rp150.000 tapi bisa juga disesuaikan sama keinginan konsumen ukurannya berapa ukurannya berapa bisa, sudah dari tahun berapa Mbak Istri usaha ini? saya memulai usaha ini dari tahun kemarin tahun 2016 oh 2016 sudah setahun ya? iya, oh iya sudah setahun terus selama ini istilahnya itu dengan harga yang disampaikan itu konsumen sendiri memang banyak ya terus dimulai dari yang kenal dulu mungkin ya? iya, iya sudah setahun terus di lewat media sosial juga, online juga ada juga kalau punya grey, grey sendiri sudah punya belum? oh belum belum, tapi di depan punya sendiri ya? amin ya ya Pemirsa ternyata memang sahabat-sahabat tetabis yang namanya usaha itu memang harus dibarengi dengan istilahnya itu kemauan kita itu ya? kemauan, hobi dan juga kekenangan kita terhadap apapun itu juga yang bisa menghasilkan uang selama kita bisa kreatif tentu saja dalam masalah ini juga ada harga jual yang harus kita tentukan kalau Mbak Istri tadi, harga jualnya sendiri variatif gitu ya dari mulai yang paling murah sampai yang paling mahal sehingga konsumen bisa menentukan kira-kira kebutuhannya apa sesuai dengan kebutuhannya masing-masing terus menentukan harga jual itu dari mana Mbak Istri? sebenarnya menentukan harga jualnya Banta Poduska sendiri ini awalnya ini sih, awalnya kan saya belum tahu yang mau bisnis gitu ya yang mau bisnis dan menghitung dari HPP-nya aja lalu disesuaikan dengan harga pasaran seperti apa berarti disesuaikan dengan kos ya biaya yang dikeluarkan kemudian juga harga pasaran terus untuk bantalnya sendiri itu bahan bakunya kita ngambil sekaligus banyak atau sesuai dengan pesanan gitu jadi apakah kita nyetok juga bahan baku di rumah atau nggak gitu? sebenarnya kalau nyetok bahan baku itu masih sedikit sih jadi masih, jadi kalau misalkan saya sendiri gitu prinsipnya saya mau kalau untuk pesanan yang custom saya nggak boleh ngeluarin uang gitu saya nggak boleh ngeluarin uang gitu jadi harus dari uang dari konsumen yang saya putar dan saya bikin bantalnya untuk balik lagi konsumen oh betul terus juga memang dari awalnya kan Mbak Isti latar belakangnya kuliah juga kan ya kuliah juga seperti itu terus juga tidak ada hubungannya kuliah apa bahasa ya? iya STBA bahasa apa? Astra Jepang kalau misalkan kita lihat kan tidak nyambung ya tidak nyambung tapi sebetulnya nyambung-nyambung aja sih kalau misalkan disambungkan baik Mbak Isti nanti kita akan gali lebih lanjut lagi tentang masalah Kodus Kapilow ini sampai sejauh mana sih Mbak Isti menerapkan ilmu keuangan yang Mbak Isti selama ini tahu di dalam pengelolaan usaha Koduska baik sahabat-sahabat sekadis jangan kemana-mana kita akan kembali sesaat pagi yang satu selamat menikmati